Intro Saya akan memperregalkan teknik ribosu shifting Jadi ribosu itu sebetulnya serendang yang seperti ini Dan ini dari, aslinya dari Meksiko atau daerah Amerika, Spanyol Jadi ribosu ini sebetulnya merupakan perpanjangan tangan dari kedua tangan kita atau tangan suami Bagaimana supaya kita memberikan pasangan kita yang lagi hamil ini Lebih nyaman saat hamil dan saat bersalin Nah di kearifan lokal sebetulnya waktu itu kira-kira 3 tahun yang lalu Saya mendampingi seorang ibu lagi bersalin di sebuah rumah sakit yang modern Tau-tau ada seorang ibu tua gitu ya datang bawa selendang Dia naik ke tempat tidur langsung melakukan gerakan-gerakan Saya penasaran banget lihat di Youtube, oh ternyata ini ribosu teknik Yang pertama ribosu shifting dengan posisi ibu seperti table pose Kemudian pakai bola Kemudian selendang ini kita posisikan di daerah pantat tutupi yang rapi Nah teknik ini bisa adalah di saat kehamilan dari 28 minggu sampai di saat hari persalinan Dan pertama-tama ibunya berbaringnya posisinya relax Pejamkan kedua mata supaya lebih relax Nah posisi partner, suami atau terapis Posisinya kakinya ditekuk satu kemudian kita pegang selendangnya di ujung Kemudian badannya kita condongkan dan kita gerakan pelan-pelan dulu Kita lihat reaksi dari ibu Nah gerakan ini sangat nyaman Terutama dia akan berfungsi buat otot-otot yang di perut bagian depan Dari atas ke bawah dan dari sini ke sini Membuat otot itu lentur sehingga ruangan buat diri bayi menjadi longgar Jadi brandnya creating space Nah kadang-kadang kita melakukan ribosu shifting ini Ibu bisa sampai tidur Karena enak sekali seperti dimassas di bagian perut tanpa kita menyentuh Setelah selesai gerakan yang pertama ribosu untuk rocking Perfect rocking ya Kita akan melakukan ribosu shifting Jadi posisinya ibu bisa tegak dulu ibu Supaya selendangnya bisa membungkus perut Sekarang ibunya ke depan lagi peluk bolanya Kemudian perutnya ibu dibungkus dengan ribosu Posisi ini sangat aman Karena apa? Kalau kita lihat selendangnya hanya menekan di daerah ujung perut dan bagian bawah Jadi bagian perut yang ada di bayinya justru longgar Kemudian posisi terapis atau suami nanti yang melakukan di rumah Pegang ujungnya selendang Kemudian posisikan terapis juga posisinya aman Jadi jangan mewongkok atau jangan melenting seperti ini Jadi sedikit mewongkok kita seperti membuat kuda-kuda Setelah itu kita angkat perlahan-lahan perutnya ibu Sampai kita tanya Segini oke bu Oke setelah oke kita berhenti Dan kita perlahan-lahan gerakkan seperti mengayu sepeda Dan ini rasanya ibu nyaman sekali Akan memberikan kelenturan ontot di daerah perut ibu Pada saat selesai Perlahan-lahan kita stop dulu Kemudian selendang kita turunkan Tangan kita turunkan perlahan-lahan Supaya gerakan perut ibu tetap dalam kondisi yang aman Oke yang ketiga kita akan melakukan gerakan repusus shifting Tapi posisinya ibu berbaring Taruh di bawah dan ibu posisinya berbaring bu Jadi posisinya pas di panggul ya Kemudian sebatas pinggang dan Oke relax Tarik nafas panjang Buang nafas pelan-pelan Nah bisa juga sambil afirmasi Posisikan kepala kamu di posisi yang paling nyaman Supaya bisa meluncur dengan mudah Setelah selesai pelan-pelan letakkan lagi Silahkan pelan-pelan bangun bu Oke nah tadi beberapa gerakan rebus untuk ibu hamil Dan yang melakukan pasangan yang anda cintai Ya kan jadi bapak Dan karena ibu gak bisa melakukan sendiri Sebaiknya bapak bantu tolong lakukan Demi posisi didik bayinya Posisi yang pas Kemudian juga proses persahinannya Biar berlangsung dengan nyaman Alami dan penuh dengan kelembutan Sebenarnya banyak sekali teknik rebusuh Tadi kita baru praktekan tiga Mudah-mudahan nanti lain kesempatan kita bisa ketemu lagi Selamat mencoba bunda Dan minta tolong ayah untuk melakukannya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih